Yesaya pasal 52 ayat 1-12 Tuhan menyelamatkan Sion Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem kota yang kudus Sebab tidak seorangpun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu Kebaskanlah debu daripadamu Bangunlah hai Yerusalem yang tertawan Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu hai Putri Sion yang tertawan Sebab beginilah firman Tuhan Kamu dijual tanpa pembayaran Maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga Sebab beginilah firman Tuhan Allah Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan Umatku sudah dirampas begitu saja Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri Demikianlah firman Tuhan Dan namaku terus dihujat sepanjang hari Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu Mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara Ya, aku Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion Allahmu itu Raja Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau Mereka bersama-sama bersorak-sorai Sebab dengan mata kepala sendiri Mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion Bergembiralah Bersorak-sorailah bersama-sama Hai, reruntuhan Yerusalem Sebab Tuhan telah menghibur umatnya Telah menebus Yerusalem Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita Menjauhlah, menjauhlah Keluarlah dari sana Janganlah engkau kena kepada yang najis Keluarlah dari tengah-tengahnya Sucikanlah dirimu Hai, orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan Sungguh Kamu tidak akan buru-buru keluar Dan tidak akan lari-lari berjalan Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu Ayat 13-15 Hamba Tuhan yang menderita Sesungguhnya Hamba ku akan berhasil Ia akan ditinggikan Disanjung dan dimuliakan Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia Begitu buruk rupanya bukan seperti manusia lagi Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa Raja-raja akan mengatukkan mulutnya melihat dia Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya